Ya, di hadapan elit Partai Demokrat secara tersirat, SBY mengambil alih kewenangan Ketua Umum Anas Urbaningrum sambil menyuruh Anas untuk fokus ke kasus hukumnya. Langkah SBY ini disambut pro dan kontra. Kubu yang kontra menyebut SBY menyalahi aturan partai. Sedangkan pengamat menyebut SBY membawa Demokrat mundur dari langkah menuju partai modern, partai yang terinstitusionalisasi atau terlembaga. Sudah bersama kami saat ini, Syarif Hasan, anggota Dewan Pembina Partai Demokrat dan juga Dewan Kehormatan Partai Demokrat dan juga Ikrar Nusa Bakti, pengamat politik Lipi. Selamat malam, Pak Syarif. Ya, Pak Ikrar, selamat malam. Selamat malam. Baik, saya mulai dari Pak Syarif terlebih dahulu untuk meluruskan, Pak. Mungkin bisa dijelaskan ke publik karena delapan poin itu menurut saya masih agak membingungkan ya, karena tidak secara jelas seperti apa sih peran majelis tinggi. Apakah ini artinya Anas Urbaningrum dinonaktifkan dari jabatan sebagai Ketua Umum? Ya, pertama saya tekankan bahwa Anas masih tetap sebagai Ketua Umum. Masih aktif dengan tugas pokoknya, fungsinya? Nah, ini yang sesuai dengan keputusan delapan poin itu secara ekspresi ditegaskan bahwa pengendalian dan kebijakan yang selama ini diharangkan oleh Ketua Umum itu diambil alih oleh majelis tinggi. Di mana majelis tinggi itu di dalamnya termasuk juga Ketua Umum sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina. Jadi sebenarnya... Jadi konsepnya presidium, Pak? Ini kolektif, kolegial bersama. Di situ ada Ketua Dewan Pembina, ada Wakil Ketua Majelis Tinggi, ada Wakil Ketua Majelis Tinggi di mana di situ adalah Anas Urbaningrum, ada Sekretaris dan ada anggota dan sebagainya. Bedanya dengan yang sebelumnya apa? Maksudnya? Kalau posisi Anasnya sebagai Ketua Umum bedanya dengan... Kalau di Ketua Umum itu kan kita melihat di situ Ketua Umum dan ada sekjen, kemudian ada pengurusan-pengurusan. Selama ini tugas-tugas itu kan sudah baku dan sudah secara eksplisit ada aturan job deskripsinya masing-masing. Tetapi majelis tinggi itu melihat bahwa ada perlu suatu tindakan yang urgent sekali karena kondisi partai kami sekarang ini elektribilitasnya kan sangat rendah dibandingkan dengan tahun 2009. Kita 21 persen sekarang tinggal 6 persen. Kalau dilihat di situ berarti kewenangan Anas yang di preteli Pak, satu persatu sedikit. Kalau kemudian sebelumnya kan beda dengan sekarang. Ya, pasti. Dan ini memang merupakan salah satu tindakan yang perlu disepakati, perlu untuk dilakukan. Perlu ada, perlu Dewan, perlu Ketua Majelis itu turun tangan. Karena untuk melakukan pembenahan dan konsolidasi dalam waktu singkat ini kan diperlukan suatu pengalaman dan pengalaman yang tinggi. Suatu management yang harus betul-betul sudah pernah teruji. Dan itu kita harapkan adalah Ketua Majelis Tinggi yang selama ini sudah teruji. Pak, apakah bisa disimpulkan seperti ini? Kalau kita lihat bahwa dari 8 poin tadi yang dalam tanda kutip rugi ya adalah Anas. Karena kewenangannya dibagi menjadi kolegial. Kewenangan tunggal menjadi kewenangan kelompok ya, kolegial ya. Karena ini ada 9 orang di Majelis Tinggi kan. Artinya diambil Majelis Tinggi ada 9 orang di situ. Sehingga tidak hanya Anas murni. Artinya yang merugi dalam tanda kutip disini adalah Anas membandingrum. Apakah dengan alasan tadi elektabilitas berarti sudah sah secara formal Partai Demokrat, SBY dan juga mungkin Anda di Dewan Kehormatan menyatakan bahwa Anas yang paling bertanggung jawab atas elektabilitas yang turun ini? Ya, bagaimanapun juga dalam suatu organisasi apabila outputnya itu jelek maka tentu organisasi itu kepemimpinan dan kinerja itu pasti merupakan tanggung jawab. Tetapi sekali lagi ini kita berbicara bukan masalah rugi atau untung dalam hal kebijakan ini. Yang penting adalah bagaimana agar kita menyelamatkan partai ini, bagaimana agar konsolidasi bisa dilakukan, bagaimana agar pembenahan bisa dilakukan. Dengan menyalahkan Anas begitu ya? Bukan masalah Anas, tetapi ini merupakan pertanggung jawab. Kalau kewenangan Anas yang diperateli berarti bukankah ini kemudian membebanan kepada Anas Pak kalau dilihat. Apakah secara fair seperti itu? Bukan, itu merupakan suatu konsekuensi dari suatu sistem organisasi. Manakala objektifnya tidak sesuai dengan harapan, itu adalah suatu tanggung jawab ketua. Sebagai konsekuensi dari suatu organisasi, apalagi organisasi politik. Jadi elektabilitas adalah gagal dari, kegagalan dari Anas. Betul, sekalipun. Sekalipun itu sebenarnya bukan disebabkan oleh karena kesalahan Anas. Tetapi permasalahannya ini adalah persepsi yang sudah dibangun. Akhirnya masyarakat menilai bahwa partai demokrat itu tidak sesuai dengan harapan rakyat. Dianggap merupakan kadernya yang terbanyak melakukan korupsi. Ini disebabkan oleh karena persepsi yang banyak menyerang, mengeksplore khususnya ketua umum kami. Oke, saya beralih dulu ke Pak Iqrar. Pak Iqrar, apakah melihatnya dari luar begitu? Ini secara resmi mengesankan. Karena sebelum-sebelumnya, elit-elit partai demokrat masih sibuk dengan berbagai alasan ya. Dengan tentang elektabilitas ada bukan hanya faktor tunggal, bukan hanya faktor Anas. Tapi dengan penjelasan Pak Sarif, kok menurut saya ini jadinya memang hanya Anas yang bertanggung jawab soal elektabilitas turun? Apakah memang itu adalah yang disampaikan oleh SBY itu adalah sebuah ketok palu resmi bahwa Anas memang salah? Jadi begini, kalau kita lihat dari sistem keparteian ya, atau sistem di dalam partai itu ya, memang kalau misalnya sebuah partai politik misalnya kalah di dalam satu pemilihan umum atau berkurang angkanya dalam pemilihan umum, itu bisa saja di kemudian ke Ketua Umumnya itu boleh dikatakan bertanggung jawab. Saya beri contoh misalnya kasus Shinso Abe. Shinso Abe ketika tahun 2000 berapa ya, waktu dia 3 tahun yang lalu itu menjadi Perdana Menteri Jepang. Tapi pada saat bersamaan, beberapa bulan kemudian terjadi pemilihan Majelis Tinggi Jepang. Dan saat itu Liberal Demokratik Parti itu tidak mendapatkan angka yang sangat signifikan. Terjadi penurunan. Dan akibatnya apa? Dengan alasan lagi-lagi dengan alasan sakit, dia akhirnya mengundurkan diri dari partai. Termasuk juga mengundurkan diri dari jabatan sebagai Perdana Menteri Jepang. Itu gaya Jepang. Nah, gaya Indonesia ini kan yang kita juga tidak tahu. Kenapa saya katakan tidak tahu? Karena kita juga tidak tahu apakah misalnya seorang Anas Urbaningrum, kalau kemudian dia melihat bahwa elektabilitas Partai Demokrat ini sedang menurun dan kemudian dia mengatakan mundur untuk sementara, itu apakah kemudian dimungkinkan bagi Anas pada suatu saat tertentu ketika kemudian dia bisa fight melawan ketua umum yang ada dan kemudian dia bisa terpilih kembali. Seperti Shinso Abe menjelang pemilu Jepang Desember kemarin ya. Misalnya pada beberapa bulan sebelumnya. Nah ini. Jadi itu yang harus kita lihat. Nah, persoalannya kita juga tahu bahwa Anas bukanlah satu-satunya faktor atau faktor tunggal dari menurunnya elektabilitas dari Partai Demokrat ya. Karena terus terang menurut saya lebih banyak persoalan isu menaik korupsi itu sendiri yang menyebabkan Partai Demokrat itu boleh dikatakan terpuruk. Kemudian itu satu. Yang kedua adalah ketidakmampuan teman-teman elit politik di Partai Demokrat untuk kemudian menyelesaikan konflik di antara mereka. Ini menjadi penyebab utamanya ini. Kalau isu korupsi itu kan baru muncul setelah kasus Nasarudin. Tapi kalau kita lihat hingar-bingar di dalam Partai Demokrat itu sebenarnya mulai terjadi sejak 20 Mei 2010 yang lalu ya. Sejak terpilihnya Anas sebagai seumum. Dan itu kemudian terus bergerak, terus bergerak. Dan sampai sekarang menurut saya konsolidasi di dalam Partai Demokrat itu gagal total. Dan itu faktornya? Kalau buat saya ini menjadi faktor. Dan sayangnya teman-teman di Demokrat ini, maaf kalau saya harus berterus terang ya. Lebih banyak teman-teman yang oportunisnya. Ketimbang orang yang benar-benar memiliki satu keinginan keras untuk kemudian membangun Partai Demokrat ya. Menjadi satu partai yang modern pas CSB. Ini yang buat saya menjadi satu kendala terbesar itu adalah di mana oportunisme di antara teman-teman di Partai Demokrat itu terlalu tinggi. Sehingga faktor perebutan kekuasaan dan kejabatan ini jauh lebih mengemuka ketimbang bagaimana menyelamatkan partai ini sendiri. Baik. Beberapa anggota DPC dan DPD menyatakan, di DPC terutama, mengatakan langkah di Ambil SB ini menyalahi ADART Partai. Apakah ini kemudian ada kudeta di Partai Demokrat? Nanti kami akan bahasnya bersama Pak Sarip. Kami kembali sahab lagi.